Setelah mendengar kabar tentang kematian Senli, Shinche sangat putus asa dan sedih. Barulah dia mengetahui, sebenarnya cintanya terhadap Senli sudah sangat dalam. Dia benar-benar tidak bisa hidup lagi tanpa Senli. Shinche memperbaiki tombak Senli yang rusak dan patah. Dia pergi ke Laut Utara untuk mencari Senli, namun Laut Utara sangatlah luas. Kemudian Shinche membekukan keseluruhan Laut Utara. Dia menentang langit dan menggunakan kekuatan Dewa Kuno untuk alasan pribadi. Tentu saja Shinche terluka akibat serangan balik dari langit. Tapi Shinche tidak takut, karena baginya hidup tanpa Senli itu lebih menakutkan. Raja Laut Utara segera meminta bantuan kepada Raja Langit. Karena keseluruhan makhluk hidup yang hidup di dalam Laut Utara terancam hidupnya. Namun siapa di antara para Dewa yang sanggup melawan Dewa Agung? Terima kasih telah menonton!